Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di INews Malam. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Warga antusias melihat kirap terpanjang sepanjang sejarah itu. Ribuan warga tumpah ruah menyaksikan iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang dimulai dari Monas menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kendaraan taktis mau melintasi sejumlah jalan protokol di Jakarta dengan iring-iringan dari paski beraka DKI Jakarta, pasukan berkuda, hingga marching band. Warga antusias menyaksikan momentum istimewa ini sebab ini merupakan kirap bendera terpanjang sepanjang sejarah untuk upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kacina Ozora dari Kalimantan Tengah bertugas mempawa bendera merah putih. Ada pun Keila Azahra Purnama dari Sumatera Selatan bertugas sebagai pembawa teks proklamasi. Setibanya di Balikpapan, Kalimantan Timur, warga setempat juga ramai dan antusias menyaksikan iring-iringan bendera menuju Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara. Tim Liputan AI News melaporkan. Setelah tiba di IKN, bendera merah putih dan teks proklamasi dibawa ke Istana Garuda. Bendera dan teks proklamasi akan disimpan di Plaza Istana Garuda untuk nanti digunakan saat upacara 17 Agustus. Bendera pusaka dan teks proklamasi telah tiba di Bandara Internasional Sultan Aju Muhammad Sulaiman sepingkan Balikpapan, Kalimantan Timur, pukul 12.55 waktu Indonesia Tengah, Sabtu siang. Pesawat Boeing TNI AU tiba dan langsung disambut tim Pas Kibra dengan sikap sempurna dan juga pemuda-pemudi berpakaian adat serta bentangan karpet merah. Bendera merah putih dibawa oleh Purna Pas Kibraga 2023, Kajin Ozora dari Kalimantan Tengah. Sementara itu, teks proklamasi dibawa oleh Kaila Azharapurnama dari Sumatera Selatan. Keduanya kemudian menaiki kendaraan taktis menuju ke Istana Negara di IKN. Rombongan kirap mendapat sambutan meriah dari warga Balikpapan yang menyaksikan dari pinggir jalan. Perjalanan menuju IKN memakan waktu kurang lebih 3 jam lama. Setelah menempuh perjalanan darat selama 3 jam, duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi akhirnya tiba di Ibu Kota Nusantara IKN pada Sabtu sore pukul 15.57 waktu Indonesia Tengah. Rombongan kirap membawa bendera pun memasuki kawasan inti pusat pemerintahan di sekitar Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara. Bendera selanjutnya dibawa ke Plaza Istana Negara lalu menuju ke ruang bendera. Bendera pun kemudian siap dikibarkan pada hut ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dari Kalimantan Timur, tim Liputan INews melaporkan. Pemirsa ribuan warga antusias menyaksikan kirap bendera merah putih dan naskah proklamasi di Monas, Jakarta. Sebagian dari mereka bahkan tampil dengan busan adat sehingga semakin memeriahkan prosesi kirap dengan keberagaman suku dan budaya. Sejumlah warga antusias menyambut rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi saat melintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Mereka adalah para pantau yang mengadu nasib di Jakarta rela meluangkan waktu untuk menonton secara langsung prosesi kirap dari Monas hingga IKM. Mereka bahkan sengaja menggunakan pakaian adat daerah masing-masing untuk meramaikan, sekaligus menunjukkan bentuk keberagaman dalam bineka tunggal Ika. Ibaratnya ini hijrah gitu, kayak bendera merah putih kita dari sini nanti akan dilaksanakan di IKN. Ini luar biasa, ini momen yang bersejarah, khususnya teman-teman kami dari semua provinsi kan hadir ini untuk menyaksikan pelepasan ini. Ini perisai ini tarian keperkasaan ini, membela, jadi kita tadi mengawal bendera ya abang semua untuk menuju ke IKN dengan adat-adat marching band. Ya ini adalah pakaian ciri khas dari suku Dayak, Kalimantan Timur terutama ini ya, walaupun kita Kalimantan Barat ada, Kalimantan yang lain juga ada di sini. Mereka berharap agar pembangunan IKN dapat segera terselesaikan karena menjadi hadiah terbesar bagi bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Yudi Permana, AINews melaporkan.